Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Pak Oki Kita akan belajar menggambar dan mewarnai Nah mari kita lanjutkan belajarnya ya Sekali ini kita akan coba belajar menggambar tema transportasi Jenisnya transportasi darat Transportasi darat itu ada banyak Di antaranya ada mobil, ada bis, ada kereta api dan masih banyak yang lain Nah nanti kita akan mencoba salah satu di antaranya Mungkin kalian pernah menaikinya dan pasti kalian pernah melihat kendaraan ini Kendaraan ini panjang Punya rangkaian Dan punya jalur sendiri Jalurnya namanya rail Ada yang tahu kendaraan apa? Ya kereta api Ada lagunya kan? Naik kereta api Tuk-tuk-tuk Siapa hendak turun Nah naik kereta api itu mengasihkan Nanti kita akan mencoba menggambar kereta api yang mudah dan sederhana Dimulai dari garis-garis lurus dan lengkong ya Boleh menggunakan penggaris Alat batu yang lainnya Boleh juga menggunakan bentuk lingkaran seperti Koin, tutup botol, atau menggunakan jangka Nanti bakal dicotokkan langsung menggunakan tangan ya Kalian boleh memilih Jangan lupa nanti kita buat dulu bagian depannya ya Seperti lokomotifnya baru gerbongnya Rangkaian gerbongnya bebas ya Boleh satu, boleh dua, boleh lebih Yang penting kalian coba belajar membuat kereta apinya dulu Dan jangan lupa jalurnya rail juga dibuat Gunakan pensil dulu ya Ketika menggambar awal Supaya mudah Lalu ditebalkan dengan sepedol hitam yang jelas Agar garisnya terlihat jelas ketika diwarnai Jangan lupa dihapus sisa pensilnya Dan ketika mewarnai Gunakan crayon yang bagus Di warna yang tebal Ditekan ya Supaya warnanya jelas Dan gunakan teknik gradasi yang bagus Gosok bulan-bulan Supaya warnanya rata dan padat Jangan lupa Jangan keluar garis Digosok-gosok di bagian tepi yang rapi Nah, setelah itu Kalian coba ikuti Cara menggambar awal kereta api Hingga akhir mewarnai Oke Nah, jangan lupa fokus pada gambar kereta apinya Dan pastinya diberi jalan ya Dan ada jalur kereta apinya Nah, pesan maoki Jangan lupa selalu dijaga kesehatannya Selalu dipake maskernya Dan selalu dicuci tangan Dengan sabun dan air mengalir Dan jangan lupa jaga jarak Oke Nah, mari kita belajar bersama Pertama, kita buat garis lurus di bawah ya Boleh menggunakan alat bantu penggaris Ataupun langsung Kita buat jalur kereta apinya Lalu kita buat roda Dengan alat bantu cetak koin Yang kecil Atau tutup botol Bahkan menggunakan jangkat juga lebih bagus Buat lingkaran bergandengan ya Dua-dua Lingkarannya jangan besar-besar untuk rodanya Kemudian diberi jarak Kita buat lagi Dua lingkaran bergandengan Kemudian kita buat garis lurus mendatar Di atas roda Menggunakan penggaris bisa Ataupun langsung Garisnya nempel ya Dengan roda Lalu kita buat garis lagi Di atasnya Tipis saja Lalu kita buat Badan lokomotifnya Di atas roda ya Kita buat garis tinggi Dan roda depan Tingginya sama Lalu dihubungkan Menjadi kotak besar Nah untuk bagian depan Kita buat kotaknya Tingginya separuh ya Ini bagian hidung lokomotifnya Nah seperti ini Lalu kita buat garis lagi Di bagian atas roda depan Untuk bagian pengemudi Atau masinisnya Kita buat garis lagi Untuk atapnya Dan di belakangnya Lebih tipis lagi Lalu kita buat Kotak jendela Bagian pengemudi Atau masinisnya Jumlahnya bebas Pak Oki gunakan Jendelanya ada tiga Kemudian pada bagian badan Atau di bagian mesinnya Kita buat garis Agak ke bawah ya Nah ini nanti kita buat Corak warna disini Lalu pada bagian depan roda Kita buat penutupnya Di bagian tengah-tengah Antara roda Kita buat kotak Kemudian kita buat Garis-garis kecil Pada bagian badan lokomotif Ini bagian mesinnya Nah kita buat Jumlahnya bebas Selanjutnya Kita bisa menambahkan Gerbong ya Bentuk gerbongnya Juga bebas Kalian boleh membuat Gerbong penumpang Atau gerbong barang Bahkan membuat Gerbong minyak Juga boleh Caranya dimulai Dengan membuat Lingkaran Boleh menggunakan Cetakan ya Seperti tadi Besarnya sama Dengan roda Yang ada di lokomotif Kemudian diatasnya Kita buat Kotak Besar Bisa menggunakan Penggaris Jangan lupa Diberi atap Lalu kita hubungkan Nah Boleh juga membuat lagi Gerbongnya ada dua Atau bahkan lebih Kalau masih muat Caranya juga sama ya Diberi roda Dan atap Kemudian Ini Pak Oki Buat ada pintu Karena Pak Oki Membuat gerbong penumpang Pintu depan Dan belakang Dibuat Kotaknya panjang Dan tinggi Kemudian Kita buat Jendela juga Jendelanya itu Di antara pintu Dan pintu Belakang ya Nah Kita buat Kotak panjang Mendatar Lalu kita buat Garis Tingginya sama Dengan garis Di lokomotifnya Lalu kita buat Garis lagi Pada Rail kereta api Atau jalannya Buatnya dua garis ya Menggunakan penggaris Ini lebih mudah Pada bagian jendela gerbong Bisa juga ditambahkan Garis-garis Jika gambarnya sudah selesai Sekarang saatnya kita tebalkan Dengan sepedol hitam ya Dimulai dari Lokomotifnya dulu Ikuti semua Garis pensilnya Ditebalkan dengan benar Untuk bagian jendela Di lokomotif Bisa ditebalkan langsung Dengan sepedol hitam Untuk gerbong Jendelanya Boleh dihitamkan langsung Atau nanti diwarnai Seperti warna kaca Untuk penebalan Jalur kereta apinya Lebih bagus Ditebalkan Menggunakan Bantuan penggaris Dua kali ya Biar lebih bagus lagi Bagian bawahnya Kita buat kotak-kotak kecil Seperti ini Dan di bawahnya lagi Kita buat titik-titik Seperti kerikil Jika sudah semua ditebalkan Sekarang saatnya kita warnai Nah kita warnai dulu Pada bagian lokomotifnya Dengan warna biru Di bagian belakang ya Biru tua Kemudian disambung dengan merah Merahnya boleh merah oranye Atau merah tua Kemudian pada bagian atap Kita gunakan warna abu-abu sedang ya Kemudian pada bagian bawah Bagian roda Kita gunakan abu-abu tua Kalau kalian punya abu-abu tua Digunakan Kalau tidak ada Bisa menggunakan abu-abu Atau hitam Rodanya Pak Oki gunakan dua warna Yaitu abu-abu gelap Dengan di tengahnya Dicampur dengan abu-abu sedang Pada penutupnya Pak Oki tutup dengan warna merah Dan di bagian lis Di bagian atas roda Itu menggunakan warna hitam Bisa menggunakan sepedol juga ya Selanjutnya pada gerbong Kita warnai atap sama dengan artap lokomotif Warna abu-abu Dan rodanya juga sama ya Gunakan warna abu-abu tua Dan abu-abu muda Nah pada bagian kaca Kalian boleh menebalkan dengan warna hitam Atau menggunakan warna kaca seperti biasa Yaitu warna biru muda Dan warna putih Dicampur di tengahnya Selanjutnya untuk warna gerbong Ini bebas ya Cari kombinasi warna yang kalian sukai Pak Oki gunakan warna hijau gelap Pada bagian bawah Kemudian dicampur dengan hijau Sedang di atasnya Kemudian di atasnya Pak Oki gunakan variasi warna kuning Bisa menggunakan warna kuning Dan kuning muda Kalian kalau punya kuning pucat Bisa juga digunakan Pada bagian pintu Usahakan warnanya yang muda ya Ini Pak Oki gunakan kuning pucat Selanjutnya Kita warnai pada bagian tanah Dan kerikilnya Dimulai dari warna coklat paling gelap Di bagian bawah Kemudian di atasnya Dengan warna coklat tua Atau coklat kemerahan Dan di bagian atas Yang paling banyak pada kerikilnya Kita gunakan coklat kekuningan Jangan lupa Warnanya digosok bulat-bulat ya Dicampur Supaya gradasinya bagus dan rata Untuk jalur Rail kereta api Kita warnai Dengan warna Abu-abu sedang saja Dan pada bagian bawahnya Juga sama warnanya Selanjutnya Kita buat Asap dari lokomotifnya ya Kita buat Garis Dengan menggunakan Warna abu-abu tua Kemudian Kita warnai Dengan abu-abu muda Dicampur dengan putih Di bagian tengah Sama persis Mewarnai Seperti awan Awan mendung ya Agar lebih lengkap Kita bisa menambahkan Variasi Seperti Matahari Dan awan Matahari Kita gunakan Dari warna Oren tua Kemudian Dicampur dengan Oren muda Di bagian tengah Tumpuk dengan warna kuning Jangan lupa Diberi warna sinar Lalu Kita buat Untuk awan Yang cerah Menggunakan warna Biru Kita buat Kanan kiri Cari tempat Yang sudah kosong Lalu kita Campur dengan warna Biru muda Dan di tengahnya Dicampur dengan warna Biru paling muda Atau putih Kalau tidak ada Nah selanjutnya Bisa juga Menambahkan Variasi Dengan menggunakan Seperti kecil Beberapa burung Dan lokomotifnya Juga bisa ditambahkan Kecil seperti ini Variasinya Nah gambarnya Sudah jadi Silahkan dicoba Pelan-pelan Cara menggambar Mewarnainya Fokus Pada gambar Kereta apinya Dan kalian Boleh membuat Sekreatif mungkin Selamat belajar Jaga kesehatannya Dan jangan lupa Tetap Semangat